Intro Sepanjang sejarah, pertempuran akan selalu melekat dalam ingatan dan jiwa manusia Para sejarawan telah berusaha mengabadikan catatan berbagai pertempuran besar Agar generasi berikutnya bisa mengetahui para pemimpinnya, pihak yang terlibat, pasukan-pasukannya, dan hasil akhir berupa perbatasan antar negara Serta memperkenalkan pengaruh kebudayaan di antara bangsa-bangsa pada masa kini Saat pergantian abad ke-14 sebelum masehi, sebuah kerajaan baru muncul di Asia kecil yang sekarang disebut Turki Dan menentang kekuasaan Mesir di Timur Tengah, yaitu adalah Kerajaan Hed Kerajaan Hed masih relatif kurang dikenal oleh para sejarawan masa kini Tetapi yang jelas, rakyat Hed telah menggunakan senjata yang terbuat dari besi Di saat orang Mesir dan hampir semua bangsa kuno lainnya masih menggunakan berunggu untuk membuat senjata Ketika bangsa Hed mulai bersaing dengan Mesir untuk menguasai wilayah yang sekarang adalah Israel dan Libanon Pihak Mesir memutuskan untuk melakukan serangan mematikan terhadap kerajaan baru tersebut Fir'an Mesir, Ramses II merekrut pasukan yang terdiri dari 20.000 tentara Meliputi pasukan infanteri dan kereta perang Ramses II berhadapan dengan 8.500 pasukan infanteri dan 10.500 pasukan kerajaan Hed yang dipimpin oleh Raja Muwatali II Pertempuan berlangsung di sebelah Tenggara Kades, di atas Sungai Orontes di Suria Pada mulanya, orang Hed tampak lebih unggul Serangan awal mereka dengan kereta perang membuat bingung pasukan Mesir Dan orang-orang Hed berhasil menembus perkemaan utama pasukan Mesir Di saat pasukan kerajaan Hed berhasil memasuki perkemaan Mesir Mereka menghabiskan waktu mereka untuk menjarah barang-barang di perkemaan itu Sehingga hal ini justru memungkinkan pasukan Mesir mempunyai waktu untuk menata kembali kekuatan mereka Pertempuran yang berdarah ini berakhir seimbang dengan hasil yang tidak terlalu jelas Fir'aun Ramses II mencatat pertempuran ini secara rinci pada monumen-monumen dan batu-batu pemujaan obelis mereka Tetapi, catatannya tidak memperhatikan fakta bahwa Kades meninggalkan banyak persoalan sebagaimana sebelumnya Di mana sebuah wilayah yang tak berpenghuni di antara kerajaan Hed yang kuat di sebelah utamanya Dan kerajaan Mesir yang mengagumkan di sebelah selatannya Pertempuran Kades membentuk secara dunia karena membiarkan tanah tak berpenghuni itu tetap utuh Di wilayah ini, sekarang adalah wilayah Libanon, Syria, dan Israel Kemudian, terbentuklah sejumlah kerajaan kecil di mana adalah kebalikan dari kerajaan-kerajaan yang besar Kerajaan-kerajaan yang kecil ini salah satunya adalah kerajaan Funisia Yang terletak di Libanon yang sekarang menciptakan rangkaian huruf pertama di dunia sekitar 21 huruf Kemudian, ada kerajaan Israel yang mengembangkan agama monotisme yang pertama Jadi, itulah sejarah singkat tentang pertempuran Kades Jika kalian memiliki pertanyaan dan memiliki perspektif lain Serta beberapa rekomendasi tentang topik sejarah Tulis di kolom komentar di bawah video Dan jika kalian suka video ini Jangan lupa klik like dan subscribe untuk mendukung channel ini Dan supaya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru aku Dan semoga semakin berkembang